Jalan antar desa di Kecamatan Tabir Barat Merangin rusak berat. Kondisi jalan yang berlumpur dan berlubang membuat warga terpaksa mendorong kendaraan saat melewati jalan tersebut. Inilah kondisi jalan antar desa di Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin, Jambi. Jalan yang menghubungkan desa Pulau Lebar, desa Ledelentam, desa Kibul, desa Ngaol, desa Air Liki, dan desa Air Liki Baru serta jalan dari desa Muara Kibul ke desa Batang Kibul seperti terisolir. Jalan tersebut mengalami kerusakan dan bahkan hampir tak pernah tersentuh perbaikan. Kondisi jalan pun semakin memburuk pada saat musim hujan seperti saat ini. Untuk melewati beberapa ruas jalan, warga terpaksa mendorong kendaraan mereka yang terjebak di lumpur sepanjang jalan. Beberapa kendaraan milik warga pun rusak, bahkan tak sedikit warga yang mengalami kecelakaan akibat kondisi jalan yang licin dan sulit dilalui tersebut. Menurut warga, mereka sudah kerap mengajukan bantuan perbaikan jalan kepada pemerintah, namun hingga kini belum ada tanggapan dari pihak manapun untuk memperbaiki akses jalan menuju desa mereka. Diketahui jalan ini merupakan jalan utama di Kecamatan Tabir Barat menuju pusat kota. Dan rusaknya jalan ini membuat pergerakan roda ekonomi masyarakat terganggu. Untuk itu, warga berharap pemerintah dapat segera memperbaiki akses jalan yang rusak. Enggak ada jalan lain gak? Enggak ada. Satu-satu jalan ini ya? Kalau dari Batang Kibul ke Bangkau mungkin sampai 3 jam, 4 jam lah. Dari Batang Kibul kan, kondisi jalan keadaan jalan ini kan. Seperti ini bang ya? Bang, harapannya bang dengan pemerintah bang dengan kondisi jalan seperti ini bang? Ya harus diperbaiki cepat lah setemungkinan. Kasian dalam kan kami dolar kan. Rikosaputra Cek TV melaporkan. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa.